Intro Bentrokan sengit antara pejuang Palestina dan pasukan tentara pendudukan di wilayah jalur Gaza Utara masih terus berlangsung. Baru-baru ini, Hamas menerbitkan video baru yang memperlihatkan detik-detik mencegah perlawanan melawan Israel jarak dekat. Dari video yang beredar, tampak ada sejumlah tentara pendudukan yang berjaga. Mereka tengah berada di atas bangunan. Brigade Izzuddin Al-Qassam, sayang militer gerakan Hamas pada Senin 25 Desember mengatakan bahwa mereka telah meledakkan dua terongan yang menjebak puluhan tentara Israel di dalamnya. Operasi militer tersebut menghabisi tentara unikops teknik tempur Israel, Yahalom, yang sedang berada dalam terongan tersebut. Selain itu, Al-Qassam meledakkan juga ranjau darat di antara pasukan dan kendaraan militer Israel. Mereka mengklaim sebanyak 48 tentara Israel tewas dalam serangkaian serangan terakhir dan puluhan lainnya terluka parah. Abu Obaidah, jurubicara Brigade Al-Qassam menyatakan kelompok perlawanan telah berhasil menghancurkan 35 kendaraan militer, baik seluruhnya atau sebagian, selama empat hari terakhir. Selain itu, Brigade Al-Qassam mengaku bertanggung jawab atas enam operasi penembak CITU yang menargetkan tentara Israel di berbagai wilayah di jalur Gaza. Dan mengonfirmasi bahwa para mujahidim berhasil membombardir markas besar ruang komando dan pertemuan militer pasukan pendudukan Israel dengan menggunakan roket jarak pendek di seluruh penjuru. John Law Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia